Intro Bapak Ibu Undangan dan Hadirin yang kami hormati Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Perisai Diri Kabupaten Badung Masa Bakti 2024-2027 Yang terhormat Ketua Umum Perisai Diri Bali beserta jajarannya Yang kami hormati Perbekal Pecatu Yang kami hormati Bendesa Adat Pecatu Yang kami hormati Ketua LPM Desa Pecatu Serta yang kami cintai seluruh jajaran pengurus, pembina dan anggota Ketua Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Kabupaten Badung yang hadir pada acara hari ini Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Karena atas asung kata waranugrahannya, acara pada malam hari ini dapat diselenggarakan Sebagai tradisi dalam Perisai Diri, izinkan kami untuk melaksanakan hening pembuka dan hormat bunga sepasang Undangan yang lainnya diharapkan untuk menyesuaikan Hening pembuka dan hormat bunga sepasang akan dipimpin oleh Bapak Madi Suwitra Untuk itu kepada Bapak kami persilakan Hening kita mulai Hening selesai Mohon berdiri ya, kita hormat bunga sepasang Baik, kepada petugas kami persilakan untuk kembali ke tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Kepada diri Kabupaten Badung adalah suatu organisasi yang mengembang misi Membina dan meningkatkan harkat Mertabat dan kehormatan bangsa Serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Dua, bahwa kehadiran saudara-saudara adalah Dalam kepengurusan ini Untuk siap memberikan pengabdian Untuk siap memberikan pengabdian Yang terbaik bagi bangsa dan negara Yang terbaik bagi bangsa dan negara Bukan sekedar mencari kedudukan dan jabatan Bukan sekedar mencari kedudukan dan jabatan Oleh karena itu Kepercayaan Kehormatan Dan kemuliaan saudara-saudara Harus dipertanggungjawabkan Harus dipertanggungjawabkan Baik Untuk itu Saudara Harus menjawab dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut Apakah saudara-saudara Siap dan bersedia Mempertanggungjawabkan Mempertanggungjawabkan kepercayaan dan Kabupaten Badung Masa Bakti 2024-2027 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu memberikan keberhasilan Dalam mengabdikan kita kepada bangsa dan negara Indonesia ini Sesuai Ya sesuai dengan tujuan dan kemuliaan Perisai Diri Selanjutnya penyerahan bendera Perisai Diri oleh Ketua Perisai Diri Bali kepada Ketua Umum Perisai Diri Badung Terima kasih Panji kemuliaan dan kebesaran Perisai Diri Saya perahkan kepada saudara Langsung ada untuk memimpin Perisai Diri Ketua Padung Masa Bakti 2024-2027 Untuk itu Siap dan bersedia Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ketua Keluarga Silat Indonesia Presidiri Bali berserta jalan-jalannya, yang kami hormati Kelian Desa Adat Pecatu, yang kami hormati Kepala Desa Pecatu, yang kami hormati Ketua LPM Desa Pecatu, dan tidak lupa juga yang kami cintai seluruh jajaran pengurus dan pembina anggota Keluarga Silat Indonesia Presidiri Kabupaten Badung yang hadir pada acara ini. hadirin yang berbahagia, terima kasih. terima kasih. Presidiri Kabupaten Badung Presidiri Kabupaten Badung, mohon tuntut kami, terutama kepada pengurus yang lama, yang sudah banyak berpengalaman seperti Pak Made Sukadana, yang sudah sampai menjabat 8 periode. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui, Badung memiliki bentangan biologis yang sangat panjang dari Pecatu sampai ke Petang, kita saling berjauhan, sudah tentu akan kesulitan untuk kita bisa bertemu. Keluarga ku Presidiri Badung, mari kita bersama-sama membangun, saling bahu-membahu, mengabdi dengan hati yang tulus untuk memajukan Presidiri Badung agar tetap bermanfaat bagi anggota dan masyarakat pada umumnya, sehingga semakin banyak orang yang berlatih di Presidiri akan menghasilkan badan yang sehat, sebab dalam badan yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Demikian kesambutan dari saya, jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. saya akhiri dengan Ramus Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. 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 Jadi kami, sebagai laporan Pak Ketua, kami dari saya adat juga sudah memberikan apresiasi. Kami dari saya pencantung kepada yang berprestasi, baik prestasi di level kekuatan, provinsi, ataupun level nasional. Di sini ada yang sudah dalam melintang, saya tahu saya itu Pak Badilupur dan rekan-rekan yang lain. Ini sudah mengabdikan diri untuk mengharumkan nama desa, nama opaten, ataupun nama provinsi ini. Ini salah satu adalah atlet yang bersalah dari satu. Pak Nyaman Sungade juga, walaupun usia beliau sudah menginjak di atas, berapa? Di atas 40 ya? Di atas 60 lah ya. Di atas 60, jadi beliau masih sangat aktif. Dan ini rekor murih, Pak Kedana, sudah 8 periode. 8 periode. Masih kalah saya, saya pikir saya baru 4 periode saja sudah hampir saya merasa, oh saya ini paling ini ternyata ada 8 periode. Saya 4 periode, Pak, tapi di BRD Madung. Jadi, terima kasih, selamat. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, yang bisa diwariskan kepada anak-anak kita semua, di atas positifnya, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak perlu saya sebetul sebutkan, bahwa hirup pikuknya perwisataan ini sudah berhenti membawa dampak positif ataupun ada dampak negatif. Dan kami sangat merasa sekali, anak-anak kami di pecatu ini dengan didikan, jadi binaan dari senior-senior kita desa ini sudah mampu memotivasi. Anak-anak itu, jadi luar biasa sekali. Kami dari desa adat, dinas sudah mampu itu juga pasti satu bahasa, pasti kami akan support segala kegiatan yang mengarah ke hal-hal yang positif ini. Ini luar biasa sekali. Jadi, dari anak-anak SD, saya lihat, sudah banyak ya di sekolah-sekolah, bahkan sudah melakukan pembinaan-pembinaan, ekstrakulikuler, itu kan suatu wujud yang sangat luar biasa sekali. Membentuk karakter anak-anak, ini kan sangat luar biasa sekali. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini kan, ya boleh dikatakan kalau dolar menggelimber-gelimang, tetapi mental tidak bagus, atau karakter tidak dibentuk dari awal, juga saya kira tidak ada, inilah, boleh dikatakan belum sempurna lah hidup ini. Jadi, apalagi topang dengan kemampuan ekonomi yang bagus, ada kegiatan yang positif, tunjukkan dengan prestasi yang bagus, ini kan luar biasa sekali. Tidak semua bisa melakukan itu. Jadi, itu karena, terutama saya karena saya kuklian dari saat ada satu, saya harus mengungkapkan isi hati saya, atau mungkin sebagian isi hati dari masyarakat kami, yang telah merasakan anak-anak mereka, generasi-generasi mereka, sudah terbentuk dari awal, dengan mereka melakukan kegiatan-kegiatan di percaya diri ini. Sesuatu salam dari rekan kami itu niluk putu gede, rahita, sukma dewi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam bunga sepasang. Yang saya hormati, Jiru Kelian, Pak Mekal, Bapak LPM, para senior presidiri yang kami hormati, di sini ada senior kami, Pak Bajeru, ini Pak Warsa, ini pelatih dia, ini Saulin, Kak Saulin. Ini Pak Simpen, juga senior dia, Pak Sungade, senior dia. Ini banyak, Pak Sukunade, Pak Made, juga senior dia. Dan ini semua adalah terkumpul di Pecatu, yang kami banggakan dulu adalah beli lupur. Ini yang kakinya dibilang seperti karang pada saatnya. Hadirin yang kami muliakan, acara pelantikan yang sekaligus pengukuhan, sebagai pengurus periode 2024-2027 ini, kami yakini atas restu pencipta presidiri Bapak Dirjo dan sijin Bapak Pembina, sudah Bapak Pembina tadi mintip salam kepada rekanekan sekalian, para senior dan para pengurus dan para juru Sani Wenten, bahwa beliau menitipkan presidiri Bali ini di tangan-tangan kita semua. Terutama pengurus yang baru dilandik. Beliau juga menitipkan salam kepada pengurus yang lama, yang dipimpin oleh Pak Made, yang pintar beliau angka 8 diakhiri. Nah, ini luar biasa, ini ternyata ahli nujung dia. Angka 8 diakhiri itu artinya mulai dari 0 dan kembali ke 0. Mengenalkan dirinya itu sesungguhnya prinsip presidiri. Jadi, mari kita jaga prinsip presidiri bahwa kita akan menuju ke berbudiluhur. Untuk menuju ke berbudiluhur, mari kita nolkan otak kita, emosi kita, kemudian ambisi kita, dan kita serahkan kepada Tuhan yang menguasa, itulah arti 0 yang dimasukkan oleh Pak Skuedana tadi. 8 adalah angka 0 dari 0. Pak Ibu sekalian yang baru dilantik, mari kita jaga titipan Pak Skuedana yang 8 tahun telah membuat satu fondasi yang kuat untuk Badung. Untuk itu, ke depan ini adalah tentu Pak Skuedana tidak akan melepas rekan-rekan yang telah menjadi pengurus sekarang. Yakin saya. Dengan jajaran pengurus yang sudah mengakhiri tugas di pengurusan operasional, tetapi berada di tingkat pembimbing, pembina maupun penasehat. Ini yang diharapkan terjadi regenerasi. Pak Skuedana berhasil membuat regenerasi berikutnya, Pak Nyoman Sungade menjadi tujuan untuk mengembangkan berikutnya. Mudah-mudahan sayap Garudanya tetap dikembangkan, dikibaskan sampai nanti kita mampu untuk menjadi masyarakat yang memiliki karakter seperti diharapkan oleh Haji Ruklian tadi, bahwa karakter presidiri dapat dicontoh oleh masyarakat. Terutama anak-anak kita. Dan kami yakin, teman-teman sekalian di pengurus Badung mampu untuk itu karena kita telah diajarkan banyak hal dari presidiri. Mulai dari kita menguasai jiwa-jiwa kebinatangan kita dengan 8 teknik binatang yang kita miliki, teknik Meriwis, Kuntul, Garuda, Linsang, Kuda Kudingan, kemudian Harimau, Naga. Dan ini adalah 8 jiwa-jiwa kebinatangan kita yang harus kita lampuai untuk menjadi kader-kader yang terbaik nantinya. Mampu untuk itu karena ajarannya ada. Sehingga nanti kita bisa masuk kepada 2 teknik yang diandalkan dalam presidiri, di dalam menempa dirinya adalah teknik pendeta dan teknik setria dan teknik pendeta. Setria berani jujur membelah kebenaran, kemudian pendeta ini adalah memegang kasih kemana-mana dan kita akan memberikan kasih kepada siapapun. Pendeta tidak boleh marah dan tidak boleh kasar. Itulah teknik 2 teknik yang membimbing kita dari awal. Untuk apa kita akan dipegang teknik 2 teknik tadi? Dengan teknik pendeta ini, saudara akan belajar untuk menghias diri kita, mencoba untuk bersiapkan menghias diri kita untuk menjadi orang-orang menebar keharuman melalui teknik-teknik putri. Teknik putri bersedia, teknik putri berhias, dan teknik putri teratai sebagai wujud kita menebarkan keharuman karena teratai tumbuh dari lumpur, tidak berlumpur bunganya, dan menebarkan keharuman. Inilah cita-cita presidiri sesungguhnya. Dan nanti kita akan mencapai ke yang disebut dengan budi luhur tadi, dengan teknik bunga sepasang, Tuhan ada di mana-mana. Nah, cita-cita ini kami yakini bahwa pengurus Badung telah memiliki karakter untuk itu, untuk menempa adik kita. Mari kita implementasikan keilmuan ini, sehingga kita nanti bisa mengimplementasikan kepada diri kita sendiri, lalu kepada keluarga presidiri, lalu kepada keluarga di rumah kita dan bermasyarakat. Jangan lupa bahwa kita dibekali banyak. Bekal banyak, jangan sampai kita tidak menggunakan. Ubah sir tepal banyak, kalau tidak kita mengimplementasikan, untuk itu mari kita, seberapapun bisa kita implementasikan kepada masyarakat, lingkungan kita, keluarga kita, mari kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, Jodoh Kelian, Pak Mekkel, Tarian LPM Sene Sampondrauh, kami selagi keluarga presidiri Bali, Badung pada khususnya, nitip diri, dengan kerendahan hati, kekurangan yang ada pada kami, kami titip, mudah-mudahan, apa yang dapat kami lakukan sedikit, untuk Badung dapat memberikan wansa untuk perkembangan Badung pada khususnya. Sesungguhnya, tadi sudah disampaikan, Pak Jodoh Kelian, Badung ini sesungguhnya adalah potensi untuk dikembangkan, sangat potensi. Dulu di sini ada atlet yang sampai ke tingkat nasional, PON. Sudah salah namanya TUTI ya? TUTI itu adalah atlet sudah bagus potensinya. Dan ini adalah menjadi satu sumber untuk memotivasi ada di kita yang lain, sehingga nanti ada di kita dapat memberikan sumbangsih kepada desa, sumbangsih kepada camatan, sumbangsih Kabupaten-Bupaten, dan Provinsi dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan, dengan keilmuan yang kita miliki, dapat kita menyumbangkan, walaupun tidak banyak, tetapi sedikit, tetapi berguna untuk bangsa dan negara ini. Pak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi, selamat bagi pengurus yang baru, yang tetap didampingi oleh pengurus yang lama, dan kita titip diri kepada prajuru, adat, dinas, dan masyarakat, Kabupaten Badung pada umumnya, dan Pecatu pada khususnya, mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak, tuntunan Bapak, arahan Bapak, kami bersediri di Pecatu dan Badung pada umumnya, dapat berperan serta untuk membangun kabupaten, dan desa, serta kecamatan yang ada. Sekian dan terima kasih, mohon maaf, kalau ada hal-hal yang barangkali, dan pasti, kurang kami sampaikan, karena memang kami tidak sempurna, jadi itulah bekal sesungguhnya pada diri kami, jadi mohon, bimbingan dan tuntunan selalu, dimanapun kami berada, dan kapanpun kami ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Perisai Diri Bali. selamat menikmati. 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 atraksi silat dari adik-adik Kabupaten Baduk maka berakhir bulan rangkaian kegiatan acara pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini dan permohonan maaf disampaikan bilangan terjadi kekeliruan serta kekurang sempurnaan selama berlangsungnya kegiatan ini Akhir kata di ucapkan terima kasih kami tutup dengan para musanti, Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua Selamat malam